hai hai oke teman-teman Lamborghini Countach 2021 tonton yoi ini kita dapetin di minggu pertama ya yoi dan hiyaa hypercar nih coy udah lama nih nggak main-main hypercar nih dari kemarin mobil-mobil yang apa ya sport racing Iya salah saya Aduh bedorong semuanya coy Oh Astaga 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 rusak agrit sumpah rusak lah baru sini semua ya sepertinya sih temen-temen sih kayaknya lah baru sini semuanya coy ini gue sebenarnya udah nyobain pas di rifle ya temen-temen ya mobil ini tuh rada sedikit berat coy dan emang iya sih ternyata terbukti emang rada sedikit berat ya untuk handlingnya kurang enteng aja gitu ya di kelas hypercar ya temen-temen ya kurang sat-sat wadwad gitu loh kayak 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 ada yang ganjel gitu oke aja sih Oh iya difficulty masih kemarin teman-teman berarti pro ya terakhir sih pro gue ngebuka gamenya gitu kan semuanya nggak berubah ya nggak berubah ke andi tebel gitu sikat bosku nah lo ya kan gini pakai cara culas bisa coy tapi difficulty Pro ini jadinya kayak HP kurangnya ya menurut gue kalau buat hypercar nanti kita naikin di unbeatable ya temen-temen ya naikin di unbeatable ya oke emang rada berat sih temen-temen untuk handlingnya menurut gue but ya namanya hypercar ya temen-temen ya supercar hypercar ya enak gitu dipakainya yang yang pasti kan kenceng gitu kan ya cuman di masalah handlingnya aja ini kayak Reventon sini kalau gue bilang sih Reventon tuh handlingnya kayak begini coy unik lah kayak di design di Lamborghini itu doang gitu ya maksud gue tuh kayak di Lamborghini yang lain kagak gitu temen-temen handling yang khas gitu ya dan yaps oke kita intip dulu interior dan eksterior desainnya temen-temen ya gila keren banget emang Forza udah nggak perlu dilakukan lagi ya temen-temen video V12 ya mana sih kok nggak bisa gue nggak bisa ngintip engine nya lu ah ah semlah cuman dibuka doang enggak dikasih intipan coi gila keren banget coy tapi ya namanya hypercar ya temen-temen ya mobil Sultan mobil mahal kayak begini coy kalau enggak enggak bagus ya enggak mungkin mahal gitu ya temen-temen ya kayak begitu sih eh kita langsung auto-upgrade dari kelas S1 aja nih coi rekomendasinya ya tuh main nggak di S2 ini karma seri ada super wheel spinnow coy lumayan buat diambil ya lumayan kayak langsung aja kita intip swap engine-nya tuh temen ada yes engine paling powerful di Forza ya temen-temen Racing V12 ini engine yang punya Forza seorang sih ini temen-temen sih real asli gitu ya dan ini udah AWD coy tapi ya itu yang seberi yang gue bilang ya temen-temen ya AWD tapi aneh coy sumpah ada aneh tapi kalau di kelas S1 sih coy ya ini menurut gue sih bakalan worth it banget Aduh-aduh ah Forza emang janjil Porja bener-bener cok asli jok Porja asli lah laluan coy ini mau nggak mau coy gue nggak bisa naikin kelas itu temen ya no kan karena kalau gue naikin kelas tuh temen ya nanti jadinya kita pakein ini udah semi-slick sih temen-temen sih Hah nggak bisa naikin engine-nya nanti kalau gue aneh-anein gitu ya velgnya juga nggak gue ganti tuh temen kasih Lamborghini aja S1 itu ngeraciknya coy yang bikin ini nih full gear ratio aja lah nggak usah 7 speed temen-temen ya full gear ratio nya udah cukup terus kasih masih sport lu ini gila dikategorikan sport lu Oke ya gini ya tapi embusi imbu ya embu ya eh oke kita pakai sport ya Toto dia gue pengen up mesin soalnya gitu loh nah emm terus inteknya eh blok boleh deh blok deh Lapa 94 coy selapa 97 coy bisa nggak set 899 bisa nih S1900 di coy kurang satu lagi coy tapi sebenarnya ini 1900 sih coy gitu dan ya gini aja coy 955 nah ini ini baru super coy tapi beratnya masih seton 600 jadi atas ton setengah temen-temen ya ini kalau mobil ini beratnya dibawah satu ton setengah coy gila coy dengan HP yang segini kelas S1 lagi gitu loh berpindah ke livery design temen-temen ya sayang sekali ini nggak dibawain opsi buat ini coy apa namanya body kit ya kit kita nggak ada coy jadinya Iya iya wis lah ya ah klasik retro bagus nih valvoline ini racing ya jatuhnya ya ini boleh nih klasik retro ini warna apa nih ya unik sih coy eh iya kayaknya gue kurang tertarik sama livery livery designnya coy ini lumayan nih kurang tertarik tapi saya ngerti aja coy share no box Oh iya itu anime kayaknya iya sih kita pakai ini aja setelnya dan ini dia liverynya atau teman gila keren banget deh gila keren banget coy ih ini sumpah ini keren banget si liverynya sumpah sih enggak enggak ini sih temen-temen ya nggak nyangka gue bakalan sekeran kan ini lho coy lho top Marco top si detailing temen-temen ya kayak bikin kayak begini tuh buset dah gitu loh maksud gue itu hmm oke langsung aja kita bawa ke racenya eh tuh teman difficulty masih pro ya gue naikin dulu jadi unbeatable temen apakah mampu enggak tahu gitu dan gue mau inti starting tinggi itu temen Aventador 12 Zonda C coy Eko ini saya cc8s svjl rata-rata labor jenis itu temen sih karena eh di kelasnya satu ya satu doang sih tapi dengan HP segini coy gila lo ini mobil gitu loh ini kalau handlingnya dibikin lebih enak lagi coy geblek udah coy menodai S1 coy bakalan jadi saingan berat mobil-mobil-mobil yang eh apa ya yang bukan hypercar ya temen-temen di kelasnya satu gila lo eh oh ee 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 cc coy gue di di begituin coy gue nggak bisa belok coy asem banget begitu kan Ayo lo gue bales lo ha modar lo kan asem lah itu AI kayak begini coy unbeatable tuh asem banget deh nggak apa-apa nggak apa-apa coy nggak apa-apa coy gue berusaha kejar nih berat banget tetep handlingnya coy meskipun udah di tuning ya gila banget sih tapi ya ini HPnya gila ya coy ini sih powernya oke sih temen-temen ya tapi kalau untuk eh apa namanya handling apa circuit yang ngebutuhin handling yang perfect coy dihajar gue coy astaga gila diarah-arahin kesini oh ya Allah AI-nya begitu coy gila dihajar gue habis-habisan coy tidak ada ampun ya AI-unbeatable emang seperti biasa temen-temen ya emang harus pakai cara-cara yang sangat tidak normal gitu kan tenang aja coy kejar coy siapa tau bisa podium 2 gitu ya siapa bisa sih ini podium 1 temen-temen ya kalau dipush dari awal tadi ya ah tinggungan terakhir coy kayaknya ah udah ngedeket padahal sayang banget gak nyampe coy sayang banget coy walo gila sekali ih ini lagi software gue crash lagi coy assalamualaikum software gue crash lagi pas mau finish lah kurang juga kalau gak gue bawa online pastinya ya temen-temen ya ayo ayy fort GT ini di kelas S1 nih temen-temen nih oke siap melawan fort GT ini coy apakah bisa ini mobil lumayan nih fort GT ini ini kalau handlingnya dibikin lebih enak dikit aja temen-temen gila ini mobil coy supaya dah ini sayangnya handlingnya aja coy ini kayak kaku banget handlingnya coy entah kenapa ya gue bilang kayak reventon coy handlingnya tuh kaku-kaku gimana gitu loh ya ini sirkuit ya coy ya kebetulan dapetnya pas sirkuit juga gitu kan enak buat ngetesnya kalo untuk masalah power temen-temen gak usah diragukan coy 900 hp coy 900 lebih malah 55 955 ya gak usah diragukan kalo masalah hp coy but handlingnya coy ini yang parah sih coy karena mungkin gue gak pake ih apa namanya gak pake ini ya downforce tuning yang depan coy jadinya maybe seperti ini coy ya tapi tetep aja coy gak enak banget handlingnya asli dah kaku gimana ya kalo dibawa online tuh kaku-kaku yang gak dibawa online doang maksudnya kalo dikendarain kayak begitu coy kurang sat-sat bat-bat gitu loh ini kalo bawa sylvia coy wenteng gitu kan sylvia tuh wenteng coy cuman horsepowernya yang kurang dia tuh kayak begitu coy kalo ini horsepowernya oke gitu kan handlingnya ya ini kalo gue kurangin misalkan temen-temen ya misalkan gue kurangin nih di apa namanya lho itu orang ngapain liquid dikurangin di bagian permesinan temen-temen ya ini bakalan gak kurang bisa lari coy karena mobilnya berat coy di atas 1,5 ton loh kayak gitu loh maksudnya ya kurang bisa lah oke kalo di 1300 1,3 ton atau 1,2 ton coy dengan horsepower segini coy itu geblek sih wih ini belakang gue mau nyusul nih belakang gue mau nyusul nih Ford GT BMW nih yang mana nih wessh gila susah banget coy dorong gue dari belakang coy handlingnya doang coy yang gue permasalahan cuman itu doang coy seriusan dah aduh susah banget belok disitu coy loh kan wih susah banget belakang disitu supah lah yes Ford GT temen-temen ternyata yang hashtag 66 ya yang limangnya malahan ya malah yang limangnya itu waduh ini yang 2005 sama yang 2017 ini lagi mabok gak tau mabok apa dia wala race kedua temen-temen gue kurang puas aja sama ini ya ini masih sirkuit coy dan ini tuh sirkuit yang pendek juga ya aduh masih sirkuit ini dong susah banget ini sirkuit ini coy sumpah lah nah kan ih gak ngerapin lalti gue ini ini rajanya fort GT sih disini sih rajanya sih harusnya ya gila ini susah banget handlingnya coy sumpah oh sumpah ini handlingnya coy jadi S1 gue saranin pake semua downforce temen-temen ya tapi ngorbanin hp sedikit jadinya di 800 maybe 800 hp-an lah menurut gue udah cukup sih kalo untuk kelas S1 temen-temen ya dan jangan dinaikin ke kelas S2 coy gue yakin gak bakalan enak coy kalo pake mesin yang OP ya racing V12 ya temen-temen ya menurut gue sih gak bakalan enak sama sekali coy tetep aja di kelas S1 temen-temen ya tapi lebih ke handling aja coy ini parah sih gue kira hypercar itu build-innya emang sebiasanya gitu ya build-innya handlingnya udah oke gitu ya tapi ini ternyata tidak coy ya malah ngapain loh dua-duaan sih itu loh malah ini malah ini coy kurang coy ih ih berat banget sumpah wish didorong-dorong gue dari belakang coy oke satu level lagi coy ah udah nyerah gue nyerah sama handling sih gue ih gak kena coy asem colongan gue gak kena coy wah asem bang sayang banget sayang banget itu coy padahal sedikit lagi bisa kena itu coy ih adipulung lah colongannya gak berhasil coy duh 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 harusnya bisa podium 2 tadi coy waduh aduh lah ngapain dia kena penalti mulu dah perasaan dari tadi loh dia loh kena penalti mulu dia itu dia temen temen sedikit gameplay dari Lamborghini kontas 2021 ya temen temen untuk kelasnya si temen temen si gue saranin emang tetep di kelasnya satu jadi emang kalau kalian mau maksimalin performanya harus ngorbanin handlingnya kalau mau maksimalin handling performanya apa namanya mesin up mesinnya harus dikorbanin juga kayak begitu coy jadi emang ada sesuatu yang harus dikorbanin salah satunya kayak begitu ya bukan mobil yang perfect temen temen ya tapi mobil yang bisa lah dibawa online kayak begitu lah ya tergantung lawan-lawan kita temen temen ya kalau biasanya pada mabok gitu ya ya bisa aja sih podium gitu ya temen temen ya kalau yang kalian lihat tadi karena memang mereka player-player yang emang udah veteran ya temen temen ya bintangnya ya pangkatnya udah 9 udah 7 sedangkan gue aja masih pangkat 4 coy kayak begitu loh ya jadi mereka udah tau mobil apa yang harus digunain buat online seperti itu coy dan yaudah kayaknya video kali ini sudah dulu semoga kalian terhibur pasti ya jangan lupa di like jangan lupa di share sebarin yang banyak biar makin banyak yang nonton pastinya dan gue aja dulu pamit dulu di cuy sampai jumpa di next video goodbye bye